Assalamualaikum, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya Selamat pagi semuanya Pagi ini aku mau belanja ke pasar karena udah habis ya kebutuhan untuk masak di rumah Tapi aku belanjanya gak banyak, cuma untuk beberapa hari aja Karena kan kulkas aku kecil jadi gak bisa nyetok banyak-banyak gitu ya Nah perjalanan aku ke pasar itu lumayan ya, sekitar 7 menitan Karena rumah aku tuh jauh ke jalan raya guys, jadi sekalian kalau untuk belanja itu buat beberapa hari Nah ini udah nyampe pasar, aku lagi beli ikan cue tongkol ya, aku beli 10 ribu, isinya 10 potong Nah ini lanjut beli kangkung dan juga daun singkong Terus aku juga beli tempe, satu papan, sama tahu, tahu kuning ya Terus beli tahu coklat juga Nah ini aku lagi beli ikan asin Lanjut beli lele ya guys, karena anak aku suka banget sama lele Nah ini si ibunya udah lihai banget ya guys, kepala lelenya tinggal dipites aja langsung mati Nah ini udah sampe rumah, tapi ada sebagian gak aku videoin ya guys, aku suka lupa gitu Nah ini tuh pelanjahan aku, ini ada kangkung sama daun singkong, harganya 5 ribu aja dapat 3 Terus beli lele, harganya 13 ribu, setengah kilo, isinya ada 4 ya Nah ini aku beli tahu coklat, cuma 3 ribu, isi 6 Terus ini tempenya 5 ribu, satu papan, sama tahu kuningnya juga 5 ribu Terus aku juga beli ayam, cuma separoh, itu harganya 22 ribu Nah ini beli ati ampela, satu bijinya itu 3 ribu ya, aku beli 4 Nah terus ini aku beli udang rebon, beli ikan coy asin, terus beli cumi asin juga Terus disini aku beli wortel, cuma 2 piece, itu 2 ribu ya guys Terus pokoknya seplastik itu tuh, abisnya 12 ribu ya guys Itu aku beli bawang merah, 1 per 4, cabai 3 ribu, wortel sama jeruk 1 Nah terus ini tuh ikan coynya yang tadi, yang 10 ribu, dapat 10 Nah sekarang aku mau lanjut masak, untuk belanjaannya udah aku rapikan ya Nah sekarang aku mau masak nasi, harga beras di tempat aku udah makin naik ya Kalau di tempat kalian gimana, pada naik nggak beras Terus ditambah lagi stoknya pada abis, aku kan biasa beli beras itu di supermarket atau di minimarket ya guys Karena lebih murah dibandingkan dengan di warung beras biasa Nah ini aku lagi rapikan piring, yang udah aku cuci tadi malam Nah hari ini aku mau masaknya, tumis kangkung, terus ikan cue, sama tempe goreng Gini aja ya guys, simple, terus juga mau goreng, lele, satu buat anak aku Kalau aku suka goreng tempe itu tipis-tipis ya guys, karena biar kering gitu, keriu, kalau kalian gimana guys Sebentar lagi udah mau bulan puasa ya, sekitar satu mingguan lagi Nggak berasa banget, kayaknya cepet banget gitu ya teman-teman Kalau hari puasa ke satu itu, suka bingung ya teman-teman, nyiapin menu apa gitu untuk buka puasa Dan banyak banget dipikiran pengen ini, pengen itu, yang dimakannya mah cuma satu, karena keburu kenyang gitu kan Nah lanjut ke masakan aku ya, ini aku marinasi tempenya, pakai roiko ayam sama ketumbar bubuk aja ya Cukup simple aja, kayak gini aja Biasanya kalau habis dari pasar belanja itu mager banget ya teman-teman untuk masak Kayaknya badan udah capek gitu, keliling-keliling pasar Terus mager aja gitu, pengennya rebahan, tapi harus masak juga Nah ini aku masak cue tongkolnya 5 biji aja ya, 5 buah, 5 potong gitu teman-teman Nah jangan lupa dicuci dulu ya, karena di pasar itu kan pasti banyak banget lalernya Kalau di ikan cue itu, dicuci sampai bersih ya Ini aku nyuci kangkungnya langsung di wastafel ya, ini aku tutup lubang airnya, biar airnya banyak Soalnya baskom aku masih tertinggal di kontrakan sebelumnya, karena belum selesai pindahannya ya teman-teman Jadi untuk barang-barangnya seadanya aja, yang penting bersih dulu Bersih aja maksudnya teman-teman suka belibat ngomongnya Siapa nih yang demen pake wajan jadul Nah karena kompor aku tuh apinya warna merah, jadi aku pake wajan jadul aja ya sayang Kalau pake teplon nantinya gosong teman-teman Nah ini aku mau goreng ikan lele dulu Gorengnya cuma satu ya, buat anak aku aja Nah ini aku lagi iris-iris untuk bahan bumbu kangkung sama ikan cue tongkolnya Biar simple diiris aja ya bumbunya dan untuk ulekannya juga belum ada, masih di kontrakan sebelumnya Jadi ya udah diiris-iris aja, biar cepet gitu ya Bumbunya seperti biasa ya, bawang merah, bawang putih Aku tambahin cabai, kalau cabai sesuai selera aja, kalau suka pedas ya banyak Terus aku kasih tomat sedikit ya Siapa nih yang suaminya gak suka pedas Kalau pak suami emang gak suka pedas ya teman-teman Jadi kalau masakan itu gak boleh pedas, gak enak banget ya rasanya Kalau misalkan gak pedas itu, jadi kita harus misah bikin sambal sendiri gitu ya Nah ini lelenya udah mateng, lanjut aku mau goreng ikan cuenya Ikan cuenya itu meletuk-meletuk ya, jadi aku masukinnya sambil ditutup kayak gini Biar gak kena aku gitu minyaknya Nah ini udah mateng ikan cuenya, sebenernya selera aja sih ikan cuenya itu Mau digoreng dulu atau enggak, terserah aja ya Nah ini lanjut, aku mau goreng tempe Minyaknya agak banyak ya, kalau misalkan tempenya itu mau crispy Suka tempe itu yang masih ada kacangnya gitu Kalau yang padat itu gak enak ya, kalau dimakan gak crispy juga gitu Kalau digorengnya Nah tempenya udah kecoklatan ya, udah aku angkat nih, udah mateng tandanya Selanjut, masak kangkung dulu ya Ini untuk bumbu iris-irisnya dibagi dua aja sama si ikan tongkolnya Cuman untuk kangkung aku gak pakein tomat ya Cuman bawang sama cabai aja Untuk kangkungnya aku gak semuain ya, karena terlalu banyak Kalau semua jadi aku sisain sedikit, entah buat dicampur sama apa gitu Nah untuk perbumbuannya cukup pake garam Terus gula sama penyedap aja ya temen-temen Kalau kalian suka pake sos tiram pakein Tapi kali ini aku lagi gak pengen Jadi udah gitu aja bumbunya Nah ini udah mateng kangkungnya Lanjut menu terakhir ini masak ikan cue tongkolnya Nah ini untuk bumbunya juga sama aja Pake garam gula penyedap Terus aku nanti kasih kecap sama saus tomat Terus dikasih air sedikit ya biar nyemak-nyemak gitu Udah sesimpel itu guys Untuk menu makanan di keluarga aku itu Yang penting ada sayur dan juga protein Mau itu cuman telur protein ya temen-temen Gak apa-apa sih Disyukuri aja ya temen-temen Yang penting ada lauk makannya Dan juga yang penting ada nasinya temen-temen Nah Alhamdulillah masaknya udah selesai Cukup sekian ya videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya